Hai 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 apa kabar Zbox family tetap sehat dan selalu semangat bukan kali ini kita akan membahas kembali akan kerinduan cerita detektif kesayangan kita Oke lanjut pada alur ceritanya di tahun ke-6 Yonghui muncul seorang kakek pendongeng di kedai teh ibu kota ia bernama tongtian hirarki ia penuh dengan ide jahat dan sesat meliputi segala hal yang tidak masuk akal juga tak lama berselang hal itu terdengar sampai ke telinga kaisar gaozong kaisar lalu memanggil kakek itu untuk menghadap kepadanya di depan kaisar kakek itu mengatakan jika wu meinang akan mengadakan kudeta kepada kerajaan kaisar yang terprovokasi perkataan kakek itu lalu memerintahkan pasukan untuk menggeledah istana permaisuri wu sementara itu di dalam tahanan si kakek tongtian hirarki hilang secara misterius malam itu dirinji bersama pengawal setianya liyuanfang dan pengawal han tengah dalam perjalanan menuju istana wu di tengah jalan mereka diserang oleh segerombolan orang tak dikenal terjadilah pertempuran dahsyat di tempat itu selamat menjiliki sedang Akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Dirinji dan pengawalnya yang saat itu dibantu oleh pengawal utama istana Wu yang bernama Su Hongyu. Hongyu diperintahkan oleh Permaisuri Wu untuk menjemput Dirinji dan para pengawalnya. Sebelum meninggalkan tempat itu Dirinji sempat memeriksa mayat para pengeroyoknya yang terdapat beberapa tato di tubuhnya. Hari itu Dirinji diantarkan Hongyu untuk menghadap Permaisuri Wu. Permaisuri Wu sangat kagum akan keberanian dan kecerdasan Dirinji dalam memecahkan sebuah kasus. Kali ini pun Dirinji juga sudah bisa menebak jika ia akan diperintahkan untuk menyelidiki kasus Tongtian hirarki. Hongyu sempat melaporkan jika pelayan istana yang bernama Sang Huan Suyi tiba-tiba menghilang dari istana. Lalu Permaisuri Wu bertanya pada Dirinji perlu waktu berapa hari untuk menuntaskan kasus ini. Dirinji minta waktu 15 hari mengingat rumitnya permasalahan ini. Tapi Permaisuri meminta Dirinji untuk menyelesaikan kasus ini selama 10 hari. Sekembalinya dari istana Wu, di tengah jalan Dirinji dihadang oleh Hongyu. Ia diperintahkan oleh Permaisuri untuk membantu penyelidikan ini. Yuan Fang yang paham maksud Permaisuri mengatakan pada Hongyu jika ia diperintahkan sengaja untuk mengawasi mereka. Sempat menjadi perdebatan perkataan Yuan Fang saat itu, tapi Dirinji segera melerainya. Tanpa mereka sadari seseorang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka. Singkat cerita Dirinji dan rekan-rekannya telah sampai di pinggiran kota Yusui. Kota di mana mereka sebelumnya dihadang oleh para pengeroyok tak dikenal. Lalu mereka memutuskan untuk segera mencari penginapan. Seorang pelayan penginapan segera menyambut kedatangan Dirinji ke tempatnya. Kemudian si pelayan mempersilahkan mereka untuk mengambil tempat duduk. Tak lama kemudian si pelayan mengantarkan makanan dan minuman kepada mereka. Yuan Fang heran kenapa si pelayan membawakan makanan padahal mereka belum memesannya. Melihat tamunya curiga kepadanya, ia segera masuk ke belakang dan mempersiapkan sesuatu. Dirinji kemudian menganalisa tempat itu sejenak. Ia menyimpulkan jika di tempat itu telah terjadi pertumpahan darah sebelumnya. Dirinji kemudian meminta Yuan Fang agar tak meminum araknya. Mendadak dari arah depan mereka terlihat pergerakan beberapa orang yang mencoba untuk menyerang. Hongyu pun tak tinggal diam dan langsung melepaskan mangkuk minuman ke arah para penyerang. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Yuan Fang akhirnya berhasil menawan pelayan itu. Tapi tak disangka belum sempat ia menginterogasi pelayan itu. Mendadak Hongyu langsung membunuhnya. Hongyu berkilah jika para perampok itu tak perlu diberi belas kasihan. Dan ia meminta pada Dirinji tak meyalahkannya karena ia sejak awal ia sudah berniat membantu mereka. Sebelum meninggalkan tempat itu Dirinji melihat sebuah tato di tangan mayat si pelayan. Kali ini Dirinji dan rombongan mau tak mau harus menginap di tepi hutan pinggiran kota. Yuan Fang mencoba mengabaikan rasa kesalnya pada Hongyu. Ia lalu menawarkan makanan pada Hongyu dan meminta bergabung bersamanya. Dirinji tak habis pikir baru saja ia mendapatkan perintah, sudah banyak pihak-pihak yang berusaha menghalanginya. Seolah-olah pergerakannya saat ini dari awal sudah diketahui oleh pihak musuh. Yuan Fang lalu mempersilahkan Dirinji untuk beristirahat lebih dulu. Lalu Yuan Fang mengajak Hongyu untuk berbicara di tempat lain. Yuan Fang mencoba menawarkan persahabatan dengan Hongyu tapi sepertinya Hongyu tak ingin terlalu akrab dengan siapapun saat ini. Yuan Fang kembali kesal dan pergi meninggalkan Hongyu sendirian. Keesokan harinya Dirinji dan rombongan sampai di dermaga kota Yusui. Mereka lalu memutuskan untuk mencari penginapan kembali. Kedatangan mereka di sebuah penginapan ternyata disambut oleh seorang berandal. Hongyu yang tak menyukai pemuda itu lalu memintanya untuk menjauhi mereka. Dirinji pun menambahi jika ingin selamat maka ia harus meninggalkan tempat itu. Karena ketakutan si pemuda lalu pergi diikuti beberapa teman-temannya segera kabur dari sana. Tak lama kemudian si pemilik penginapan datang dan menanyakan maksud mereka. Dirinji meminta disediakan tiga buah kamar untuk menginap. Lalu Dirinji menanyakan apa yang terjadi di kota Yusui saat ini. Si pemilik mengatakan jika setengah tahun lalu ditemukan banyak mayat di desai. Saat ini setengah dari penduduk Yusui banyak yang menghilang. Pemilik penginapan berpesan pada mereka jika tiba waktu larut malam sebaiknya tak meninggalkan penginapan. Malam itu juga Dirinji ditemani Yuan Fang pergi ke desai. Sampai di sana ia mereka memasuki rumah kosong yang cukup besar. Di dalam rumah itu ternyata banyak ditemukan beberapa mayat yang diletakkan di meja. Dari salah satu mayat itu, Dirinji menemukan tato tulisan di tangannya. Tato itu sangat mirip Persia dengan tato pada mayat pengeroyok mereka sebelumnya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Hongyu yang tahu-tahu sudah ada di depan Yuan Fang. Hongyu mendatangi mereka karena merasa ia berhak diberitahu mengenai penyelidikan mereka. Yuan Fang lalu mengatakan pada Hongyu jika Dirinji pasti akan memberitahu apa-apa yang boleh diberitahukan dan apa yang tidak. Di dalam kamar penginapan, Dirinji mencoba mempelajari perkataan Hongyu mengenai hilangnya sungguhan Suyi dari istana. Kemudian ia teringat akan tindakan Hongyu yang membunuh pelayan yang sudah tak berdaya. Kemudian tulisan tato yang sama di antara mayat itu dan mayat para pengeroyoknya. Karena sangat lelah, sambil bersandar Dirinji ternyata ketiduran. Dalam tidurnya ia bermimpi sedang mencari informasi pada penduduk kota Yusui. Tapi anehnya para penduduk tak satu pun menanggapi pertanyaan Dirinji. Mendadak Dirinji merasakan kepalanya sedikit pusing. Lalu tak lama kemudian ia melihat sebuah arakan yang membawa seorang wanita di atas tandu mengarah kepadanya. Arakan itu berhenti tepat di antara posisi Dirinji berdiri. Dirinji lalu menanyai beberapa pembawa tandu mengenai apa maksud semua ini. Mereka justru langsung tertidur seketika. Tiba-tiba wanita di atas tandu itu turun dan mendekati Dirinji. Ia lalu meraba Dirinji yang diam terpaku di tempatnya. Lalu wanita itu mengangkat tangannya untuk menyerang Dirinji. Spontan Dirinji nenangkis serangan itu dan berusaha menangkap tangan si wanita. Bersamaan dengan itu, Dirinji terbangun dari tidurnya. Ternyata Dirinji saat terbangun mendapati tangannya meraih tangan pelayan penginapan. Dirinji kemudian menanyakan pada pelayan apa pekerjaan penduduk Yusui saat ini. Pelayan itu mengatakan jika penduduk Yusui dari turun temurun adalah peramu obat. Dirinji lalu menanyakan apakah ada ramuan yang bisa membuat orang berhalusinasi. Si pelayan lalu memberikan informasi penting pada Dirinji jika orang-orang tua Yusui dulu pernah membuat ramuan yang bisa mengubah penampilan seseorang. Ramuan itu dikenal dengan nama Mimpi Buruk. Dan untuk lebih jelasnya Dirinji untuk menanyakan langsung kepada pemilik penginapan. Sementara itu Yuan Fang kembali ke penginapan setelah berjalan-jalan melihat-lihat keadaan sekitar. Tak lama kemudian pemilik penginapan datang menemui Dirinji karena Dirinji meminta pelayan untuk memanggil bosnya. Pemilik semula tak percaya pada mereka meski sudah ditunjukkan tanda pengenal dari kerajaan. Pemilik terpaksa menurut pada mereka setelah Yuan Fang mencoba mengarahkan pedang kepadanya. Pemilik penginapan lalu menceritakan ramuan mimpi buruk itu pada mereka. Ramuan itu berasal dari tanaman yang sangat langka dan memang benar bisa merubah penampilan seseorang. Setengah tahun yang lalu para penduduk Yusui banyak yang hilang ketika memetik tanaman di pegunungan. Tengah asyik mereka berbincang tiba-tiba terlihat sekelebat sosok melintas di luar kamar penginapan. Beralih ke sebuah jalanan kota di mana seorang nenek penjual teh melayani pembeli dua pemuda berandal. Dua pemuda berandal itu berusaha menggoda cucu dari si nenek. Hingga akhirnya salah satu berandal memaksa cucu nenek dengan kasar. Nenek berusaha meminta pertolongan pada orang-orang yang melintas tapi tak satu pun menggubris permintaan nenek. Dirinji yang kebetulan lewat tempat itu berniat memberikan pertolongan pada nenek. Tapi dua berandal itu justru dengan kasar mengatakan pada Dirinji agar meninggalkan tempat itu. Saat salah seorang hendak berbuat kasar, Yuan Fang bersama Hongyu datang sambil mengarahkan pedangnya pada para begundal itu. Para begundal seketika ketakutan dan memilih meninggalkan tempat itu. Sebagai rasa terima kasihnya lalu si nenek berusaha menjamu Dirinji. Si nenek lalu menceritakan mengenai para begundal itu sebenarnya bukan penduduk asli kotanya. Mereka adalah pendatang yang datang ke tempat itu setengah tahun yang lalu. Mereka saat ini menempati desa Qin Feng yang berada di pegunungan. Mereka bisa dikenali dengan adanya tato yang sama di tangannya masing-masing. Mendengar penjelasan si nenek, Dirinji lalu segera pamit dari tempat itu. Malam itu juga Dirinji langsung mengatur siasat. Seorang berandal mendatangi penginapan tempat Dirinji dan rekanya menginap. Tapi naas rencana jahat si begundal telah diketahui Dirinji yang langsung menjebaknya. Belum sempat Dirinji dan Yuanfang menginterogasi begundal itu, ia ternyata nekat bunuh diri terlebih dulu. Dirinji melihat keanehan warna darah yang keluar dari si begundal. Ia lalu mengambil sebuah botol kecil dari baju begundal itu. Dirinji lalu memberikan botol berisi serbuk itu kepada Hongyu. Ia memerintahkan pada Hongyu untuk mencari apa kandungan yang terdapat pada serbuk itu. Keesokan harinya Hongyu menemui Dirinji kembali. Ia mengatakan dari semua orang yang ditanyainya tak satupun mengerti apa kandungan dari serbuk di dalam botol. Malam harinya Dirinji mendatangi tempat penjualan teh si nenek. Saat Dirinji mengeluarkan botol kecil miliknya, si nenek segera mengenali benda itu. Menurut si nenek itu adalah bubuk beracun penyebar jiwa. Warnanya sangat bening dan siapapun yang meminum racun itu kakan meninggal tanpa peringatan lebih dulu. Ramuan itu terbuat dari 13 jenis tanaman beracun. Dulu ia terbiasa mencari tanaman itu bersama ayahnya. Karena merasa menemukan orang yang tepat, Dirinji kemudian menanyakan tentang ramuan mimpi buruk. Si nenek mengatakan jika ramuan itu berasal dari tanaman yang sangat langka dan terbukti bisa merubah penampilan seseorang. Setelah dirasa cukup banyak informasi yang diterima, Dirinji pun segera pamit kepada nenek. Di penginapan Dirinji lalu memanggil Yuan Fang dan Hongyu. Ia meminta mereka segera menghubungi pemerintah setempat dan segera mengumpulkan pasukan di sana. Semula Hongyu menentang keputusan, Dirinji karena hal itu akan menakuti penduduk desa Qin Feng. Dirinji tak peduli karena jika tak segera bertindak justru ia yang akan mendapatkan hukuman dari permaisuri Wu. Kali ini Dirinji yakin jika markas baru tongtian hirarki ada di desa Qin Feng. Keesokan harinya Dirinji bersama pejabat setempat yang bernama Su dan pasukannya telah tiba di sebuah pegunungan. Tak lama kemudian mereka pun menemukan desa Qin Feng yang tepat berada di depan mereka. Namun saat itu terlihat desa Qin Feng tengah dijaga secara ketat. Yuan Fang lalu membawa sebagian pasukan untuk melihat keadaan sekitar tempat itu. Karena merasa kalah dalam jumlah personel, Yuan Fang memutuskan jika nanti malam ia akan menyelinap sendirian ke tempat itu. Seorang pasukan diminta Yuan Fang melapor kepada Dirinji agar menunggu ia menyelinap masuk nanti malam. Dirinji yang mendapat saran itu lalu menuruti apa yang dikatakan Yuan Fang. Tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan pada Dirinji agar tak mencampuri urusannya. Dirinji yakin jika itu salah suara dari tongtian hirarki. Malam harinya Yuan Fang menyelinap sendirian ke markas musuh. Ia dengan mudah berhasil melumpuhkan dua orang penjaga di depan sebuah rumah. Kemudian ia pun masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu Yuan Fang menemukan seorang wanita. Yuan Fang meminta wanita itu bertindak tenang dan ia segera menanyai siapa dirinya. Si wanita di depan Yuan Fang saat ini ternyata tak bisa mengingat siapa dirinya. Lalu Yuan Fang melanjutkan pemeriksaan di ruangan itu. Di sana ia menemukan ramuan mimpi buruk di antara ramuan dan tanaman di atas meja. Yuan Fang kembali mendekati gadis itu. Dari baju dan jepit rambutnya, Yuan Fang memastikan wanita itu berasal dari istana. Dan saat ini ia mempunyai kesimpulan jika wanita itu adalah Sang Huan Sui. Yuan Fang akhirnya berhasil membawa wanita itu keluar setelah terlebih dahulu mengatasi perlawanan para penjaga tempat itu. Esok paginya, Yuan Fang membawa dirinji dan Hongyu kepada wanita yang diselamatkan tadi malam. Hongyu yang melihat wanita itu langsung mengenalinya jika ia adalah Sui. Tapi sebaliknya Sui saat ini tak bisa mengenali siapapun meski dengan teman baiknya. Dirinji lalu memerintahkan Yuan Fang segera mengumpulkan pasukan elit untuk menyerang desa Kinfeng. Ia terlebih dahulu meminta Yuan Fang untuk mengajak Hongyu ikut serta dalam penyerangan itu. Hari itu juga dilakukan penyerangan ke desa Kinfeng. Tapi sepertinya penyerangan itu sudah diketahui sebelumnya. Di sana mereka tak menemukan satupun penduduk berada di tempat itu. Karena tak menemukan apa-apa, mereka lalu melaporkan hal itu pada dirinji. Malam harinya dirinji mengundang tabib terbaik di kota Hongyu untuk menyembuhkan sakit Sui. Setelah memeriksa keadaan Sui, tabib mengatakan jika detak nadis Sui normal. Tabib menyimpulkan jika keadaan Sui saat ini baik-baik saja. Tiba-tiba Tuan Su datang lalu em nawari dirinji untuk minum bersama di luar. Kali ini di dalam kamar hanya ada tabib, Hongyu, dan Sui. Di luar Yuan Fang menyerahkan ramuan mimpi buruk kepada dirinji. Tuan Su juga mendengar cerita jika ramuan itu bisa merubah penampilan seseorang. Tiba-tiba semua orang di tempat itu diperlihatkan adanya sosok yang berkelebat melintas di depan mereka. Tuan Fang bersama pasukannya segera mengejar sosok itu. Bersama Yuan Fang meninggalkan tempat itu, dua orang tak dikenal muncul dan langsung menyerang dirinji dan Tuan Su. Mereka berhasil membuat dirinji dan Tuan Su tak sadarkan diri. Mereka baru sadar saat Yuan Fang dan pasukannya tiba lalu membangunkannya. Dirinji langsung menyadari jika ramuan mimpi buruk di tangannya telah hilang. Ia langsung bergegas masuk ke kamar untuk menemui Sui. Saat itulah dirinji memergoki si tabib berusaha membawa kabur Sui. Karena mendadak ketahuan si tabib tak berhasil membawa Sui bersamanya. Dirinji mencoba melihat semua kejanggalan ini. Ia lalu mengambil kesimpulan jika tabib itu adalah orang tongtian yang merubah penampilannya menyerupai tabib. Kali ini dengan ramuan mimpi buruk di tangan mereka kembali, sudah bisa dipastikan mereka akan merubah penampilan ke depannya. Sebelum meninggalkan tempat itu dirinji berpesan pada Tuan Su untuk menjaga Sui dengan ketat. Dari sini dirinji memutuskan untuk kembali ke istana saat itu juga. Malam itu dirinji menghadap kaisar seorang diri. Kaisar lalu menanyakan bagaimana perkembangan kasus yang ditanganinya. Dirinji saat ini terlihat sedikit kaku dan terkesan agak kasar. Dirinji lalu melaporkan pada kaisar jika desa Kinfeng adalah markas tongtian hirarki. Saat ini mereka membangun kekuatan untuk memberontak pada kaisar. Pimpinan mereka saat ini adalah Sang Huan Sui. Kaisar terlihat sangat puas dengan laporan dirinji. Ia pun bermaksud memberikan hadiah pada dirinji. Ia lalu meminta pelayan istana untuk membawakan arak spesial kepada dirinji. Tapi sepertinya dirinji enggan untuk meminum arak itu. Tiba-tiba Tuan Fang datang dan mengingatkan pada dirinji tak baik menolak permintaan kaisar. Dirinji tetap tak mau meminum arak itu. Justru ia mengeluarkan pisau kecil dan langsung menyerang kaisar. Yuan Fang dengan sigap mendahului pergerakan dirinji dan langsung menebas lehernya. Saat mayat itu diangkat dari depan kaisar, ternyata mayat itu berubah penampilan menjadi tongtian hirarki. Bersamaan itu pula dirinji datang bersama Hongyu. Kaisar lalu meminta penjelasan kepada dirinji yang asli. Dirinji pun mengatakan jika Sang Huan Sui hanya dimanfaatkan oleh tongtian hirarki. Mendengar itu kaisar menyatakan jika kasus ini sudah ditutup. Hongyu meminta pada kaisar untuk membersihkan nama permaisuri Wu karena sempat divitnah sebagai dalang semua ini. Malam itu seorang wanita bercadar memasuki halaman rumah tempat Sui dirawat. Ia kemudian melumpuhkan kedua penjaga di tempat itu. Setelah itu dengan perlahan wanita itu mendekati tempat tidur Sui. Kali ini ia bermaksud untuk menghabisi nyawa Sui. Tapi apa yang terjadi? Kedatangannya ternyata sudah ditunggu oleh dirinji dan Yuanfang. Mereka segera mengenali wanita itu adalah Hongyu. Karena tak bisa mengelak, Hongyu lalu membuka penyamarannya. Hongyu lalu bertanya pada dirinji sejak kapan ia tahu mengenai keterlibatannya dalam masalah ini. Dirinji mengatakan jika sejak awal ia tahu, ia sengaja membiarkan karena ingin tahu apa yang akan dilakukan Hongyu selanjutnya. Karena kedoknya terbongkar, Hongyu lalu memilih bunuh diri seperti anggota Tongtian lainnya. Sebelum tewas, Hongyu memperingatkan dirinji jika Sui adalah orang yang sangat cerdas. Mereka tumbuh bersama di sebuah asrama yatim piatu. Hingga mereka memutuskan untuk mengabdi pada permaisuri Wu. Hongyu menganggap Sui adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya saat ini. Benar atau salah Hongyu selamanya akan membela Sui. Hingga akhirnya ia menghembuskan nafas yang terakhir. Melihat kedekatan Hongyu dan Sui, dirinji menjadi yakin jika permaisuri Wu saat ini adalah Sui yang sudah merubah penampilan. Dirinji lalu membuat sebuah rencana bersama Yuanfang untuk menjebak permaisuri saat ini. Di istana Wu, terlihat permaisuri hendak memasuki kamarnya. Ia terlebih dahulu meminum air yang disediakan para pelayan. Kemudian ia perlahan berjalan mendekat menuju ke tempat tidurnya. Setelah para pelayan keluar, permaisuri Wu mengeluarkan pisau bermaksud untuk menghabisi sesosok tubuh yang tidur di peraduannya. Naas bagi permaisuri Wu, tikamannya saat itu berhasil ditangkap sosok itu dan bahkan sosok itu mampu membuatnya terjungkan ke belakang. Sosok itu ternyata adalah Yuanfang. Bersamaan itu Kaisar datang ke ruangan itu. Tak lama berselang dirinji juga muncul dari belakangannya. Dirinji kemudian memberikan penjelasan pada Kaisar, jika permaisuri Wu saat ini adalah Sang Huan Suyi. Melalui ramuan mimpi buruk, ia merubah penampilannya menjadi permaisuri Wu. Suyi yang terbongkar kejahatannya lalu bunuh diri seperti yang dilakukan oleh Hong Yu. Keesokan harinya Kaisar menyuruh Tabib Wang untuk mengobati Suyi yang tak lain adalah permaisuri Wu yang asli. Kaisar meminta Tabib harus bisa menyembuhkan sakit Wu Meinang saat itu. Tak lama kemudian permaisuri Wu pun terbangun dari pingsanya. Ia lalu mengatakan pada Kaisar jika malam itu, ia diberikan minuman oleh Suyi hingga ia tak sadarkan diri. Kaisar lalu mengatakan berkat dirinji, permaisuri Wu sekarang ini bisa diselamatkan. Malam itu Kaisar ditemani permaisuri Wu memanggil dirinji dan Yuangfang untuk menghadap. Kali ini Kaisar hendak menjadikan dirinji sebagai pejabat di ibu kota. Dirinji tak bisa menerima tawaran itu, ia merasa dunianya hanya sebatas memecahkan kasus. Mendadak permaisuri Wu punya ide untuk mengangkat dirinji sebagai wali kota di Provinsi Liang. Saat ini provinsi itu sedang dilanda kelaparan dan permaisuri Wu berharap dirinji bisa mengatasi masalah itu. Akhirnya Kaisar pun menyetujui gagasan itu. Keesokan harinya Ratu Wu mendatangi dirinji secara langsung. Ratu Wu kembali meminta dirinji untuk tinggal di ibu kota dan membantu pemerintahannya. Tapi Ratu tak mau memaksa, ia hanya bisa berharap dalam waktu dekat bisa bertemu dirinji kembali. Setelah bertemu Ratu, dirinji ditemani Yuanfang bermaksud segera berangkat ke Provinsi Liang. Yuanfang menyayangkan keputusan dirinji yang tak tetap tinggal di ibu kota. Dirinji berkata pada Yuanfang jika saat ini pemerintahan ibu kota diperintah oleh seseorang yang berambisi dengan kekuasaan. Dirinji tak mempermasalahkan hal itu selama itu demi rakyat dan negaranya. Dirinji juga mengatakan jika sebentar lagi mereka pasti akan dipanggil Ratu ke ibu kota. Sekian kisah seru petualangan detektif kesayangan kita. Ketemu lagi di kisah seru lainnya. Tetap setia dan sampai jumpa.